Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome in our conversation class Selamat datang di kelas conversation-nya kita Nah, kali ini kita akan membahas tentang expressions of permission Ungkapan meminta izin, asking for permission, meminta izin dan juga giving permission, memberikan izin Nah, apa aja ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta dan memberikan izin kepada orang? Please check this out Expression of permission When you ask for permission to use or to do something, you have to do your best to be polite You can use the word please Ketika kamu ingin meminta izin untuk menggunakan atau melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan sopan Kamu bisa gunakan kata please untuk menunjukkan kesopanan kamu dalam meminta izin kepada orang lain Asking for permission Beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita mau meminta izin kepada orang lain Yang bisa kita gunakan adalah can I go out please? Nah, yang perlu kita tandai disini adalah can I Yang artinya adalah bolehkah saya atau bisakah saya pergi please? Kemudian, may I open the window please? Bolehkah saya membuka jendelanya may I? Kemudian, please can I have a look at your photo album? Tolong, bolehkah saya melihat foto albumnya kamu? Kemudian, please may I taste that hot spicy dish? Tolong, bolehkah saya mencicipi makanan pedas itu? Do you mind if I leave? Apakah kamu keberatan jika aku pergi? Nah, ini adalah beberapa contoh atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking for permission Ada can I, bolehkah saya? May I, sama artinya juga bolehkah saya? Kemudian, do you mind if? Apakah kamu keberatan jika? Nah, ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking for permission Ungkapan lain yang bisa kita gunakan untuk asking for permission atau meminta izin adalah Would you mind if? Apakah kamu keberatan jika? If I ask you something Jika aku memintamu sesuatu Kemudian, is it okay if I sit here? Apakah boleh atau apakah tidak apa-apa jika saya duduk disini? Is it okay? Kemudian, would it be alright? Apakah akan baik-baik saja jika atau apakah boleh jika saya meminjam telepon genggamu? Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan Yang penting kita garis bawih adalah Would you mind if? Is it okay if? And will it be alright if? Untuk memberikan izin sendiri Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan Yang pertama itu adalah Yes, please do Ya, silahkan Kemudian, sure, go ahead Itu saja, silahkan Kemudian, no problem Tidak masalah Kemudian, please, feel free Tolong atau silahkan saja Nah, ini beberapa ungkapan dari giving permission Atau memberikan izin yang bisa kita gunakan Sebagai balasan atau ungkapan dari meminta izin Di sini, Mem tampilkan contoh percakapan yang menggunakan ungkapan meminta dan memberikan izin Yuk, kita baca sama-sama Gibran Please, Daddy, can I use the mobile phone? No, dear, you cannot It's time to go to bed May I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early Thanks a lot, Dad Dari sini, kita bisa identifikasi Yang manakah yang merupakan asking for permission? Ya, di sini ada dua asking for permission Yang pertama adalah Can I use the mobile phone? Bolehkah saya main HP? Kemudian, yang kedua adalah May I read a story before I sleep? Bolehkah saya membaca cerita terlebih dahulu sebelum saya tidur? Nah, ini ada dua ungkapan dari asking for permission ya Kemudian, di sini juga kita bisa lihat Ada dua jawaban dari ayahnya Yang pertama No, dear, you cannot Enggak, sayang Kamu enggak boleh Ini merupakan refusing Atau menolak izin Menolak memberikan izin Kemudian, expression kedua yang ada di sini adalah Sure Tentu saja Nah, ini merupakan giving permission Setelah dia bilang May I read? Bolehkah saya membaca buku sebelum tidur? Ayahnya jawab Sure Boleh atau tentu saja Ini berarti ayahnya memberikan permission Permission Giving permission Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!